Hai kabar cukup mengejutkan datang dari mantan Kapten Persib Bandung Supar Dinasir jelang Liga 1 2023 Supar Dinasir kini telah resmi gabung Persija Jakarta hanya saja Supar Dinasir tidak gabung dengan tim Persija Jakarta senior melainkan tim juniornya Selain itu Supar Dinasir juga tidak berstatus sebagai pemain melainkan mengurus tim Akademi Persija Jakarta Mantan Kapten Persib Bandung itu diberi jabatan sebagai pemandu bakat Persija Akademi Kabar ini terlihat dari unggahan akun Instagram Persija Akademi Dalam sebuah foto Persija Akademi menugaskan Supar Dinasir untuk memantau bibit-bibit unggul pesepak bola muda dalam Turnamen Kejuaraan Nasional PPLP 2023 di Pekanbaru, Riau Supar Dinasir tidak hanya sendiri bertugas mencari pemain muda terbaik Ia ditemani oleh Miss Cardi yang menjabat sebagai Direktur Metodologi Persija Akademi Keduanya diminta fokus untuk mencari pemain muda terbaik yang bisa saja dibawa ke Persija Persija Development tidak pernah berhenti mencari bakat muda masa depan Kali ini Persija menugaskan Miss Cardi selaku Direktur Metodologi dan Supar D selaku pemandu bakat Mereka diminta untuk memantau bakat muda yang sedang berlaga di Kejurnas antar PPLP 2023 Tulis akun Instagram Persija Akademi Persija tampaknya tidak salah pilih untuk meminta Supar Dinasir menjabat selaku pemandu bakat Pasalnya, Riau berusia 40 tahun itu sudah banyak sekali berpengalaman di sepak bola Indonesia Supar D memulai karirnya di PS Palembang pada 2002 yang lalu Persib menjadi tim yang paling lama ia bela selama karirnya Bahkan, Supar D dipercaya untuk menjadi kapten tim Maung Bandung saat itu Supar D terakhir kali membela PSMS Medan pada 2022 Ia pun sampai saat ini belum memutuskan untuk gantung sepatu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!